Boleh jadi ada amalan yang kecil kita lakukan, kecil menurut pandangan manusia Tapi dia menjadi besar di sisi Allah SWT karena niat kita yang benar Akan kita dapati dalam sahib Bukhari Bab yang pertama, bab tentang bagaimana wahyu itu diberikan kepada Nabi SAW Disampaikan kepada Nabi Tapi hadith yang beliau sebutkan pertama kali adalah hadith Umar bin Khattab Innamal A'amalu Bin Niyah Dalam riwayat lain Bin Niyat Allah mengatakan Allah mengatakan engkau dusta Dan malaikat mengatakan engkau dusta Tidak ada kata Dan aku amalkan dulu sebelum aku ajarkan Kata ulama kita Orang ini tidak mampu mengucapkan untuk Wa'amiltuhu Kenapa? Karena memang dia tidak amalkan Di antara sebab yang paling penting Agar amalan kita itu dilipat gandakan oleh Allah SWT Pahalanya Sebab yang paling penting adalah Ketika seorang hamba Membuktikan keikhlasannya dalam ibadah tersebut Keikhlasannya kepada Allah Dan Mutaba'atul Rasul Mengikuti Rasulullah SAW Ini sebab yang paling utama kata beliau Semakin kita ikhlas Semakin besar pahala kita di sisi Allah SWT Semakin kita ikhlas Semakin besar pahala kita di sisi Allah SWT Bukankah Nabi SAW mengatakan Innamal a'malu bin niyat Hanya saja amalan itu bergantung dari niat Para ulama kita Seperti Abdullah ibn Mubarak Limam al-Fudwail bin iyat Para ulama kita mereka mengatakan Rubba'amalin segirin Tukabbiruhun niyah Dalam riwayat yang lain Tu'azimuhun niyah Boleh jadi ada amalan yang kecil kita lakukan Kecil menurut pandangan manusia Tapi dia menjadi besar di sisi Allah SWT Karena niat kita yang benar Karena niat kita yang ikhlas Menjadi besar Tukabbiruhun niyah Dalam riwayat lain Tu'azimuhun niyah Menjadi mulia di sisi Allah Karena niat kita yang benar Warubba'amalin kabirin Tusaghiruhun niyah Dalam riwayat lain Tuhakhiruhun niyah Dan berapa banyak amalan yang besar Menurut orang yang melakukannya Ini sudah paling besar ini Saya yang paling berjasa daripada mereka Menurut dia Dia yang paling besar amalannya Daripada teman-temannya Tapi karena niatnya yang salah Bukan karena Allah SWT Maka Tusaghiruhun niyah Menjadi kecil Dalam riwayat lain Menjadi hina Di hadapan Allah SWT Karena niatnya yang keliru Waliyadzubillah Makanya Ya mas kalian Penting Untuk kita berlomba-lomba Melakukan hal yang terbaik Dan terbesar Dalam amalan kebaikan ini Tapi yang lebih penting Daripada itu adalah Kita berlomba-lomba Untuk memperbaiki niat kita Ketika kita melakukan Satu amalan kebaikan Dan nantum semua sudah tahu Ibadah itu Mencakup perbuatan Dan perkataan kita Zahir Maupun batin Tersembunyi Maupun secara terang-terangan Dengan catatan Tolak ukurnya Adalah Perbuatan dan perkataan itu Mengundang cinta dan rita Allah SWT Maka dia dikatakan ibadah Semua perkara Yang Allah cintai Yang Allah ridhoi Itu adalah ibadah Dari perbuatan Ataupun perkataan Perbuatan hati Perbuatan anggota badan Perkataan lisan Apa saja yang mendatangkan Cinta dan ridho Allah Dia adalah ibadah Yang nampak maupun tersembunyi Itu adalah ibadah Jadi tidak Dikatakan oleh Syekhulisalam Secara umum Kecil maupun besar Kecil maupun besar Semuanya adalah ibadah Kalau dia mendatangkan cinta dan ridho Allah Tinggal dilihat Jika dia adalah sesuatu yang kecil Tapi niat kita benar Niat kita ikhlas Dalam melaksanakannya Maka dia akan jadi besar Di sisi Allah SWT Dia akan jadi besar Dia akan menjadi amalan yang luar biasa Di sisi Allah SWT Dan kebalikannya Wal aksu bil aks Dan kebalikannya seperti itu Meskipun amalan itu kita lihat Wah ini luar biasa Kayaknya tidak ada yang menandingi saya Untuk baca Al-Quran di hari ini Teman-teman saya Saya lihat cuma satu juz Saya Alhamdulillah Tiga juz pada hari ini Tapi jika dia lakukan itu Bukan karena Allah Maka orang yang hanya Sempat membaca Satu halaman di hari itu Tapi niatnya benar Lebih banyak pahalanya Daripada Orang yang membaca Tiga juz ini Dan itu pasti Oleh sebab itu Jemaah sekalian Oleh sebab itu Ulama kita selalu berbicara Dan bahkan Menyusun kitab-kitab Khusus Masalah niat Mereka selalu ingatkan Bayangkan Imam Al-Bukhari Rahimahullah Di awal hadith pertama Yang beliau sebutkan Dalam sahih Al-Bukhari Hadith pertama Yang beliau sebutkan Itu berkaitan dengan niat Padahal beliau sebutkan ini Dalam bab tentang Bagaimana wahyu Pertama kali datang kepada Nabi SAW Bagaimana wahyu Turun kepada Nabi Apa hubungannya Hadith tentang niat dengan wahyu Silahkan buka Sohih Al-Bukhari Kita akan dapati Dalam Sohih Al-Bukhari Kitab yang pertama Yang beliau sebutkan Kitab yang pertama Maksudnya Pembahasan yang pertama Akan kita dapati Dalam Sohih Al-Bukhari Bab yang pertama Bab tentang Bagaimana Wahyu itu Diberikan kepada Nabi SAW Disampaikan kepada Nabi Tapi hadith Yang beliau sebutkan Pertama kali adalah Hadith Umar bin Khattab Innamal A'amalu bin Niyah Dalam riwayat lain Bin Niyat Dalam bentuk jama' Sesungguhnya Atau hanya saja Amalan itu bergantung dari niat Ini apa hubungannya Bagaimana wahyu Babnya adalah Pembahasan tentang Bagaimana wahyu Datang kepada Nabi Atau tersampaikan kepada Nabi Tapi hadithnya adalah Semua amalan Bergantung dari niat Kata ulama kita Ini isyarat dari Imam Bukhari Isyarat dari Imam Bukhari Untuk menerima Wahyu saja Dibutuhkan niat Yang ikhlas Dan untuk semua Amalan Membutuhkan Niat yang ikhlas Dan hampir Semua kitab-kitab Ulama kita Kitab-kitab Hadith yang Membahas Hukum-hukum Misalnya Mereka awali Kitab-kitab mereka Dengan Innamala amalu bin niat Dengan hadith ini Untuk mengingatkan kita Orang yang mau Membaca kitab tersebut Agar Sebelum kalian Membuka kitab ini Sebelum kalian Membaca satu Kata-perkata Dari kitab ini Maka perbaiki niat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kenapanya mas kalian Karena boleh jadi Ada orang Yang hebat Luar biasa Amalannya Tapi ternyata Dia justru diazab Dengan amalan tersebut Karena niatnya Yang keliru Muliadzubillah Sebagaimana hadith Abu Hurairah Radiyallahu ta'ala anhu Kata Nabi SAW Abu Hurairah Sampai pingsan Berkali-kali Untuk menyampaikan hadith ini Ketika ditanya kepada beliau Beliau pingsan Bangun lagi Siuman lagi Mau menyampaikan Pingsan lagi Baru kemudian Beliau menguatkan dirinya Menyampaikan Aku mendengarkan dari Nabi SAW Bahasanya Nabi mengatakan Awaluma tusha'aru Bihimun nar Thalath Ada tiga jenis manusia Yang pertama kali Akan dilemparkan Kedalam api neraka Dan dibakar Di dalam api neraka Apakah Antum Mengira bahwa Tiga jenis manusia ini Adalah Orang yang berbuat Kesirikan Orang yang berzina Orang yang mencuri Orang yang berbuat dosa Tidak Semuanya adalah Orang yang berbuat Dengan amalan yang luar biasa Satu Orang yang berjihad Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Dia tidak dapati Panggilan jihad Kecuali dia pergi ke sana Untuk berjihad Sampai akhirnya Dia meninggal Kemudian Dia didatangkan Pada hari kiamat Kata Nabi SAW Dia didatangkan Di hadapan Allah Kemudian diperlihatkan Amalan-amalannya Diperlihatkan Ni'mat-ni'matnya Ni'mat keberaniannya Ni'mat ketangkasannya Ni'matnya Strateginya dalam perang Diperlihatkan semuanya Kemudian Allah bertanya Apa yang kamu lakukan Dengan ni'mat ini Maka orang ini mengatakan Aku tidak dapati Satu jalan Satu panggilan berjihad Ya Allah Kecuali aku berjihad Di jalan Allah Di jalanmu ya Allah Allah mengatakan Allah mengatakan Engkau dustah Dan malaikat mengatakan Engkau dustah Kenapa? Allah tahu Manusia mungkin tertipu Tapi Allah SWT Allah mengetahui Mata yang berkhianat Dan apa yang tersembunyi Di dalam hati Di dalam dadah kita Allah tahu Dia berdusta Akan tetapi Engkau berperang Supaya engkau Dikatakan Pemberani Orang hebat Dan itu telah Engkau dapatkan Di dunia Orang-orang telah Mengatakan dirimu Orang hebat Pemberani Maka Allah SWT Nabi SAW Katakan Maka diperintahkan Kemudian ditarik kakinya Suhiba ala wajhihi Ditarik Di atas wajahnya Maksudnya Ditarik kakinya Dan wajahnya Tersungkur di tanah Kemudian dilemparkan Kedalam api neraka Mujahid Orang yang berjihad Tapi dilemparkan Pertama kali Kedalam neraka Waliyahzubillah Yang kedua adalah Qari'ul Quran Ahli membaca Al-Quran Dalam riwayat lain Alimun Seorang alim ulama Orang yang berilmu Orang yang menuntut ilmu Dan orang yang berilmu Didatangkan dia di hadapan Allah Ditanya Diberikan Diperlihatkan Ni'mat-ni'matnya Allah bertanya Apa yang kamu lakukan Dengan ni'mat ini Maka orang yang Membaca Al-Quran ini Mengatakan Aku mengajarkan Ta'alamtu ilma Wa'alamtuhu Aku belajar ilmu Dan aku ajarkan Lihat jemaah sekalian Lafat Hadith Nabi SAW Orang ini mengatakan Ta'alamtu ilma Wa'alamtuhu Aku mempelajari ilmu Dan aku ajarkan Ya Allah Kepada orang lain Tidak ada kata Wa'amiltuhu Dan aku amalkan dulu Sebelum aku ajarkan Kata ulama kita Orang ini Tidak mampu Mengucapkan Untuk Wa'amiltuhu Kenapa? Karena memang Dia tidak amalkan Aku ajarkan Ilmu ini Ya Allah Di jalanmu Maka Allah Katakan Kamu dusta Malaikat mengatakan Kamu dusta Akan tetapi Engkau belajar Engkau menuntut ilmu Engkau mempelajari Ilmu agama ini Supaya orang Mengatakan dirimu Adalah Alim ulama Hebat Tidak ada satu masalah pun Kecuali dia tahu Apakah itu Tafsir maupun yang lain Dia tahu Sampai salah-salah Menafsirkan Subhanallah Baru Mau berdebat lagi Ya Akhirnya viral Subhanallah Jemaah sekalian Yang dimuliakan Di Allah Subhanahu wa ta'ala Fa'umiru bihi Wasuhiba Ala wajhihi Fa'ulqiyya finnar Maka dilemparkan Ke dalam api Yang ketiga Adalah Ahli sedekah Ahli sedekah Mumfik Orang yang senantiasa Berinfak Didatangkan pada hari kiamat Kemudian dihadapan Allah Diperlihatkan ni'mat-ni'matnya Ni'mat harta dan seterusnya Kemudian ditanya Apa yang kamu lakukan Dengan ni'mat ini Maka orang ini mengatakan Aku tidak dapati Satu jalan Dimana di jalan itu Diminta untuk berinfak Bersedekah Kecuali aku bersedekah Berinfak Maka Allah katakan Kamu dusta Malaikat mengatakan Kamu dusta Wala kinnaka Wala Engkau melakukannya Melakukan semua itu Liqal Biannaka Jawad Supaya engkau Dikatakan orang yang Dermahwan Ahli infak Faqadakil Dan itu sudah Dikatakan di dunia Tapi di akhirat Tidak didapatkan Pahalanya Kenapa Niatnya yang keliru Padahal Tiga amalan ini Amalan yang luar biasa Jihad Menuntut ilmu Menyebarkan ilmu Mempelajari Al-Quran Mengajarkan Al-Quran Berinfak Amalan yang luar biasa Tapi karena Niat yang keliru Justru menyebabkan Pemiliknya Dilemparkan ke dalam api Neraka Waliya Zubillah Ma'udzubillah Minzari